Kita masuk pada halaman 8, tas ketiga, bekerja dengan berpasangan. Jika kamu telah membaca teks pertama, mengaculah pada pertanyaan kedua. Jika kamu telah membaca teks kedua, mengacu pada teks pertama. Bacalah pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk teman kamu agar bisa dia jawab. Jadi, dalam di sini maksudnya gini, Kalau kamu, misalnya saya sudah membaca teks pertama, jadi saya mencari partner itu yang pada adalah teman yang sudah membaca teks kedua. Nah, kalau artinya, saya kan membaca teks pertama. Nah, maka saya membacakan pertanyaan nomor dua ini untuk teman saya yang sudah membaca teks kedua. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu membaca teks pertama, yang tanyakanlah yang comprehension question yang nomor dua ini kepada teman. Nah, teman kamu nanti akan menanyakan, membacakan comprehension question nomor satu ini kepada kamu nanti. Ya, karena kamu sudah membaca teks pertama. Nah, seperti itu. Jadi, sekarang coba kita jawab. Ini sudah saya coba. Sebagian. Jadi, kalau kamu itu membaca teks pertama, masuklah pertanyaan seperti ini. Ini dia. Kalau kamu membaca teks pertama, nah, kamu akan menjawab yang ini dia. Yang pertama itu, Bagaimana Hana menghubungi Alia? Apakah ada orang yang memperkenalkan Hana ke Alia? Jawabannya adalah, ya, Hana mengontak Alia dengan email. Kemudian, ya, email ya. Ini Yahoo Mail ini ya. Kemudian, apakah ada yang memperkenalkan Hana ke Alia? Yes. Dari Caroline ya. Yes. She is, yes. There is, there is Caroline. Introduce, ya. Hana. Eh, Alia ya. Nah, itu dia. Tu, Hana. Nah, itu dia. Yes. Yes. Caroline. Caroline. Nah, bukan Zaris Caroline. Yes. Caroline. Introduce, Alia Tu, Hana. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Apakah Hana ingin menjadi teman Alia? Jawabannya, Yes. Ya. Ya, dia tentu saja ingin menjadi, Yes. Hana wants to be Alia's friend. Nah, itu nomor dua. Nah, yang ketiga. Well, that's, Di mana Hana belajar? Ya, dia belajar. Nah, dia belajar. Kita lihat. Nah, ini dia. Minapoli. Oh, Thomas. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Thomas. Ya. Tidak maulah, hilang dia. Thomas. Nah, itu dia. Where does Hana study? Hana study at Thomas Edison High School in Minneapolis, Minnesota, USA. Nah, itu. Jadi, di sana dia belajar. Nah, sampaikan tentang keluarga si Hana. Nah, keluarga si Hana ini dia. She has, nah, ini dia. Nah, sampai sini dia. Dirubah, kita rubah-rubah saja sedikit nanti. Mengacu pada Hana, Hana have, has ya. Has to brothers and to dua saudara tiri. Dan she is, ya. She is the middle child, anak tengah. Nah, her father, nah, died, meninggal beberapa tahun yang lalu. Siap, maka her mother, nah, ibunya menjalankan keluarga, ya, rumah, dan keluarga, bisnis keluarga. Her father, orang tuanya, orang tuanya, bapaknya, adalah seorang barista. Nah, itu dia jawaban nomor empat. Nomor lima. Kita lihat nomor lima, ini, ya. Nah, apakah, apa hobi si Hana? kita lihat hobi-hobinya. She like music, ya. classical music, and folk music. Nah, ini dia. Ya. dan juga hobinya. Hana, apa-apa saja hobinya. Hana, hobbies, are, classical, listening, ya. Listening, to, classical music, and, pop, music. And, also, she, playing, sportnya lagi, ya. Tenis and basketball. Ya. She playing, tenis and basketball. Nah, itu dia. Nomor enam. Apakah dia menyukai binatang? Yes. She likes animal. Ya. Binatang apa yang dia pelihara atau dia punyai, dia. I am, I am into animals, ya. Very much. Dia sangat menyukai binatang. Nah, dia mempunyai three dogs, ya. She has three dogs, ya. Itu yang nomor enam. Nomor tujuh. Apa profesinya atau pekerjaannya yang dia inginkan setelah tamat dari sekolah? Nah, dia maunya adalah, ini dia, outdoor. Nah, ini dia. Become a park ranger, ya. Nah, she, would like to become, a park ranger. Nah, itu dia. Nomor delapan. Apakah, kamu pernah menulis sebuah email ke sahabat pena? Kapan? Nah, ini tergantung dari jawaban kamu, ya. Kalau kamu sudah punya sahabat pena dan pernah menuliskannya, sebutkan. Kalau belum, sebutkan belum. Kalau sudah, kapan? kapan terakhir kamu menuliskan surat-surat tersebut kepada sahabat pena, ya. Nah, itu untuk comprehension question yang pertama. Kemudian, kita lanjut ke comprehension question yang kedua. Nah, ini mengacu pada teks. Bagi kalian yang sudah membaca yang teks kedua, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab nantinya. Nah, ini dia. Yang pertama, apakah Saida ingin menjadi Alia friend, teman si Alia? Yes. Ya. Yes. She wants to be Alia's friend. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia jawabannya, ya. Dasarnya itu. Yang kedua, dari mana? Asalnya, asal si Saida, ya. Saida, ini Saida. Suratnya kan dari si Saida. Nah, asalnya dari mana? Atau kampung halamannya di mana? dia lahir di Johor Bahru, ya. Ini dia. Karena, my family live in Kuala Lumpur. Ya. Ya, apa? Johor Bahru, ya. Kuala Lumpur. Ya. Di mana dia, asal kampung halamannya, she is from Johor Bahru, in Malaysia. Pertanyaan nomor tiga. Di mana Saida belajar? Nah, ini dia. Dia belajar boarding school. Nah, ini. She, she studies at Islamic boarding school. Nah, itu dia. Outside, ya. Outside Johor Bahru, ya. Nah, itu dia. Nomor empat. Sebutkan tentang keluarga si Saida. Sebutkan keluarga-keluarganya. Artinya, ini dia, ya. Dia, ini. Nah, ini dia. Kita copykan. Kita edit lagi. Sebutkan. She has, ya. She has a sister, ya. Ya. She has a sister who, ya. Who is a medical doctor. Ya. medical doctor. And her, her younger brother is an elementary school student. Nah, itu dia. Jadi, itu jawabannya, ya. Nomor lima lagi. Apa saja hobi si Saida? Nah, nomor lima ini. Ini hobinya kita lihat di sini. Mana dia? Nah, ini dia. Ini hobinya, ya. Hobinya, listening musik. Musik, ya. Menyanyi, musik, dan nonton 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 watching movies ini. Ya, ini dia. Saida hobi are ya. Mana dia? Ketutup. Songs and music. Songs and music and also watching movies. Itu dia hobinya. Nomor enam. Apakah dia memiliki penyanyi favorit atau penyanyi idola? Jika ya, siapa dia? Penyanyi idolanya adalah, nah, disebutkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. One Direction dan Siti Nurhaliza. Yes, she have favorite singers. They are One Direction and Siti Nurhaliza. Nomor tujuh. Apakah dia menyukai membaca buku? Apakah dia suka membaca buku? Penulis mana yang dia sukai? Nah, yang pertama dulu dia menyukai buku atau tidak? Yes, dia menyukai buku. Ya, mana dia books? ini dia. Yes, she likes reading books. Kemudian, apa-apa saja wish authors, penulis buku yang dia sukai. Ini dia, Zika Rowling, Andrea Hirata dan Ahmad Puadi. Jadi, jawabannya adalah the authors she likes are JK Rowling, Andrea Hirata and Ahmad 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 Puadi. Ya, itu dia. Nomor delapan. Nomor delapan. Apa profesi yang ingin dia lakukan di kemudian hari? Jadi, apa cita-citanya? Mau jadi apa dia di kemudian hari? Nah, ini my dream when I'm older. impian saya ketika saya tua, lebih tua ya, menjadi writer a science fiction books. ini dia cita-citanya. She wants to be a writer of science fiction books. Dia ingin menjadi penulis buku fiksi ilmiah. Nomor sembilan. Apakah dia tertarik mengunjungi Indonesia? Bagaimana dia mengetahui Indonesia? Nah, nomor sembilan ini tentu saja dia tertarik. I love ini dia buktinya. I really love to come to Indonesia someday. Dia tertarik. Yes, she interested in visiting Indonesia. Ya, jadi bagaimana dia mengetahui barangkali dia hobi membaca ya. She knows Indonesia probably from a book or internet. Ya, bisa jadi mungkin karena tidak ada jawaban pastinya ini kira-kira kita saja bisa jadi karena dia suka buku dan mungkin karena internet sekarang sudah luar biasa ya. Apa saja bisa didapatkan dari internet. Dan nomor 10, apakah kamu pernah menulis sebuah surat untuk memperoleh sahabat pena? Nah, kalau yang di kompresi yang pertama tadi, apakah pernah menulis surat ke sahabat pena? Kalau sekarang, apakah pernah kamu mencoba menuliskan surat untuk memperoleh sahabat pena? artinya kamu belum punya sahabat pena? Kalau belum, nah, oke, kalau sudah pernah mencoba mendapatkan atau memperoleh mencari sahabat pena? Lanjut kepada pertanyaan berikut ini, kapan? Kapan kamu mencoba menuliskannya untuk memperoleh teman baru lewat tulisan ini? Nah, itu jawaban terserah kamu ya, jawaban masing-masing tidak ada jawaban yang pastinya. Nah, demikianlah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa!